Intro Mangcebicek Kali ini kita akan jalan-jalan ke belitang Kalau kita ngomong belitang pastilah yang terpikir adalah beras Memanglah terkenalian kalau belitang ini sebagai pusat dari lombong berasnya Sumatera Selatan Bahkan mungkin Indonesia Belitang saat ini adalah kota yang sejahtera Taraf ekonomi masyarakatnya tergolong kuat Selain itu daerah belitang ini punya catatan sejarah yang panjang Karena itu mengenai sejarah belitang Mang Dayat akan bagi 2 episode tentang belitang Video kali ini kita akan bercerita mengenai asal-muasal nama belitang Dan didirikinya Marga Belitang Yang selanjutnya pada episode belitang yang kedua Kita akan bercerita tentang sejarah berkembangnya Marga Belitang Cak Manon yang cerita dari kota belitang ini Peh kita ulas dan tonton video Mang Dayat Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mang Dayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mancebice? Salam sedulur dari Mang Dayat Kali ini kita akan menelusuri asal-muasal berdirinya Marga Belitang Saat Mang Dayat datang ke Belitang Mang Dayat bareng dengan tim peneliti dari Universitas Terbuka Kedatangan kami ke Belitang menelusuri jejak-jejak sejarah Yang masih tersimpan di Belitang ini Perjalanan kami mulai menuju keraton Magga Belitang Sebelum menuju ke keraton Belitang Kami menemui kepala desanya dulu Yaitu Bapak Ferry Rusidin Selain sebagai kepala desa Tanjuraya Kecamatan Belitang Beliau juga juriat langsung dari keturunan keraton Belitang Beliau juga termasuk tokoh yang menjago sejarah budaya Belitang Jadi pastian nanya-nanya tentang sejarah budaya Belitang ini Kalau pertama kali Marga Belitang itu sekitar tahun 1805 itu kan Pertama kali itu pindahan dari Lampung Wai Kanan itu datanglah Buyut Bukan Canggah Itu Canggah Sutan Agung Sutan Agung masuk ke sini dengan nama dulu Tanjung Kriau Tanjung Kriau Karena di sini masih banyak hutan Kebon Jadi Tanjung Kriau Sekitar tahun 1830 Setelah anak beliau Anak Sultan Agung ini sudah besar Yang namanya Ratu Bagus Kalau nama itunya Muhammad Hasan Mendirikan Marga Belitang itu Yang pertama Menurut Bapak Ferry Rusidin Keluarga keraton Belitang ini keturunan langsung dari Sultan Agung Banten Yang datang pada tahun 1805 Kemudian pesirah pertamu terbentuk pada tahun 1830 Namun pada masa pesirah pertamu ini belum terbentuk Marga Belitang Barulah pesirah kedua yang membentuk Marga Belitang ini Yaitu Ratu Bagus Baginda Atau Muhammad Hasan Sekaligus Rajo pertama dari Keraton Belitang Yang kemudian Rajo Keraton Belitang dilanjutkan Depati Hamidin Yaitu anak dari Rajo sebelumnya Ratu Bagus Baginda Yang ketiga dilanjutkan oleh Depati Agusti Dan yang keempat adalah pesirah Hasan Pesirah Hasan adalah pesirah terakhir yang memiliki juryat lurus Dari pendiri yaitu Ratu Bagus Baginda Jabatan pesirah berikutnya adalah pesirah Hamzah Walaupun tidak memiliki juryat garis lurus dari pendiri yaitu Ratu Bagus Baginda Tapi tetap memiliki persedaraan dengan Ratu Bagus Baginda Pesirah Hamzah merupakan pesirah terakhir pada Marga Belitang Belia merupakan ayah dari Bapak Hermanderu Yaitu Gubernur Sumatera Selatan saat ini Marga Belitang sebagai pusat dari lima marga asli Belitang Yaitu Tanjung Raya, Ula Buntar, Raman Condong, Sukajadi, dan Bengkunat Dengan pusat pemerintahan di daerah Tanjung Raya Pada masa pesirah Hamzah Pusat pemerintahan berpindah ke daerah Gumawang Pada masa pesirah memiliki wilayah yang cukup luas Setelah berubah administrasi menjadi kecamatan Wilayah Belitang terbagi menjadi lima kecamatan Yaitu kecamatan Belitang I, Belitang II, Belitang III, Belitang Jaya, dan Belitang Mulia Marga Belitang dulu kan, bukan Marga Belitang ini kan sebelum menjadi kecamatan Belitang Itu Marga Belitang Dipecah, jadi semenjak pasirah habis Jadi kecamatan Jadi kecamatan Belitang Yang dulu masih lebar Terus sekarang dipecah jadi Belitang I, Belitang II, Belitang III, Belitang Jaya, Belitang Mulia Jadi lima kecamatan Belitang Marga Belitang itu jadi lima kecamatan Yang Marga ini kan Tanjung Raya Olakbuntar, Raman Condong, Sukajadi Bungkunat Yang disatukan jadi Marga Belitang Berpusat di Tanjung Raya Untuk asal-muasal Namo Marga Belitang Diambil dari Namo Sungai Belitang Namo Sungai Belitang berasal dari Kato Belit dan Melintang Karena zaman dulu banyak batang yang bebelit dan melintang di Sungai Belitang Karena itulah belit melintang yang kemudian menjadi belitang Cerita kakek dulu buyut ngapa ngasih nama Belitang Karena di depan sungai itu Karena penduduk asli dulu kan harus hidup di dekat sungai Banyak kayu-kayu yang melintang di sungai Maka disebut Sungai Belitang dan disini pun Belitang Ini dulu sungai Karena melalui pemukiman warga Sejadi di jaman pesirah Dijadikan sungai mati, ditutup Strukturnya masih ada Ini adalah Bukas kantor sidang Sidang Sisi bangunannya Sebagai judikatifnya Dijadikan Dijadikan Menolak untuk dibangun Penolakan ini Diawali dengan terpilihnya Pesirah Hamzah Sebagai pesirah Yang bukan keturunan langsung atau garis lurus Dari Keraton Belitang Sehingga Kawasan Keraton yaitu Tanjung Raya Pembangunannya mulai tertinggal Dikarenakan pada masa pesirah Hamzah Pusat pemerintahan berpindah ke daerah Gumawang Jadi kalau kita jingok Sampai saat ini Kawasan Gumawang itu Menjadi pusat aktivitas Penduduk Belitang Gumawang ialah Namo yang dinjau oleh Pesirah Hasan Yang memiliki kepanjangan Gunakan masa untuk mencari uang Menggunakan masa untuk mencari uang Yang bikin Namo itu Pasirah Hasan Cuman dari keturunan Keraton ini Memang yang egonya tinggi Karena memang sudah berapa kali Jadi mau dibangun Orang Keraton Gak mau Kita menambah itu Termasuk dibangun jalan Dibangun Dibangun Apa Keraton mau dipugar Dijaman Pak Herman Beru pun Cuman Dijaman itu Tuan Raja Tuan Mangku Negara Apa Gelar Kerat Tugus Mara ini Itu yang selalu menolak Yang dari depan itu jarang menerima masyarakat Khusus tamu Tamu-tamu besar dari ilir Bisa jadi Ya Memang dari dulu modelnya begini Artinya pernah jaman-jaman pesiram Pernah denger kalau ini ada administrasi Ada yang jaga Ada di sini Ada memang kan Jadi ada urusan apa Oh nanya dulu Ada pos di sini Justru dulu itu Ruangan di bawah sini Ada Juru Tulis Marga juga Jaman dulu Juru Tulis Marga Hmm Jadi memang untuk depan itu Sangat jarang Masyarakat yang bertanggi Dari belakang juga Dari belakang Dan mungkin juga dengan aliran sungai Ya kan Langsung tahu di sini Barang-lali juga barang-barang Masyarakat berjual Dengan pesiram Barang-barang yang diinjukan ke pesiram Ya Oh peti lah Pertinya 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 Disini Supaya mudah dianggut kesimu Sungai ini Kalau dari Plembang Berarti ke kebering dulu Dinyambung ini Kalau di jaman dulu kan untuk Masyarakat kan penghasilannya dari kayu Kan nganternya Lewat sini Sampai Plembang Pertamaran Pertamaran Ini tembus ke Pertamaran Tembus ke Pertamaran Pertamaran Oh Barenkali yang ngomong Kami berbatam dulu Banyak juga daerah ini Iya Saat ini Dimasah Kepala Desa Feri Rusidin Yang memimpin sekarang ini Beliau sangat berkomitmen untuk berjuang menyelamatkan budaya sejarah dari Belitang dengan menyampaikan surat kepada Gubernur untuk menyelamatkan keraton Belitang yang menjadi ikonnya. Sekarang kita secara langsung sudah nyampe di Pak Gubernur, jadi kami minta tolong sama Pak Gubernur, semua penjabat-penjabat terkait untuk membangun keraton ini. Jadi kami minta tolong sama Pak Gubernur, semua penjabat-penjabat terkait untuk membangun keraton. Demikianlah video Mang Dayat, mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang Kota Parembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mangce Bicek senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat. Support channel Mang Dayat dengan subscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat sikosikonya channel Baso Palembang yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.